Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dulwak Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara merakit mesin motor untuk Miu J ya Ini yang kasus kemarin yang katanya Apa namanya tuh Mesinnya kasar namun gak ngebul Nah jadi disini udah saya ganti Ini dia bloknya ya Ini dia bloknya Terus ini sehernya Sehernya juga udah saya beli pakai yang orisinil semua Nanti saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merakit ini Untuk pemasangan kemarin itu Bagus ya Sampai-sampai apa namanya tuh sehernya barit pun Motornya gak ngebul Berarti pemasangan ring itu mantap itu Ringnya itu bener Saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara Supaya ringnya ini gak bisa gak geser-geser gitu ya Karena walaupun ini baru ya Walaupun ini baru Terus sehernya baru Kalau kita masang ringnya itu salah Motornya itu pasti bakalan ngebul teman-teman Bahkan sampai ada yang sampai Mucrat olinya ke kenapun Maksudnya itu Kenapunnya itu sampai basah banget gitu loh Itu karena Pemasangan ringnya itu salah Jangan sampai Jangan sampai Salah ya di pemasangan ring ini Ini sangat fatal banget ya Untuk pemasangan ring ini loh Karena Berhasil atau enggak yang kita merakit seher Itu tergantung dari ring Pertama dari ring Yang kedua kebersihan ya Jadi disini saya udah Maka sarung tangan Supaya agak lebih safety ya Kita pastikan semuanya itu udah bersih semua teman-teman Kita pastikan semuanya itu udah bersih Ya kan Jangan sampai ada pasir-pasir Karena Ini sangat berpengaruh sekali Untuk keberhasilan kita merakit seher ini Langsung saja kita buka Kita unboxing Bloknya ya Untuk Mio J itu kodenya itu 54P ya 54P Mio J itu Mencakup Pinot yang 115 ya Sama Soul Sama Jadi dia tuh bedanya ini Sama Mio M3 Beda ya Ini dia penampakan Blok seher yang Original ya Tuh Ini original nih Barangnya tuh Bener-bener mantap Terus ini seher yang original Seher yang original tuh ada Kayak semacam Tab stempelnya tuh Seperti ini Kalau disini tuh Nggak ada Lambang YPMI ini Berarti itu KW Oke Langsung saja Ini kita Kita bersihkan dulu ya Kita mau bersihkan dulu Kita mau Semprot dulu Nah terus sekarang kita mau pasang ringnya Terus ini bloknya juga Saya mau siram dulu lah Takutnya ada Pasir-pasir atau debu-debu ya Karena Kalau misalkan sampai Ada pasir sedikit aja Waduh Bisa Bawa gelur teman-teman Karena Ini harganya juga udah mahal ya kan Kita harus kerja dua kali Cuma gara-gara kurang bersih Nah Untuk pertama kita pasang dulu sepinya Untuk pertama kita pasang dulu sepi Sehernya Untuk Jangan langsung dipasang dua-duanya ya Pasang satu dulu Ini sih yang menggunakan atin detail Disorot ya Nah untuk Menentukan titik atas atau bawah Untuk Yamaha itu ada titiknya ya Perhatikan disini tuh Disini ada titik itu bagian bawah Seperti ini Ya Kalau kita mau lihat dari coakannya itu Coakan yang gede itu bagian atas Atau bagian in Karena Bakar gitu ya Oke Kita Pasang dulu Sepi nya Nah Beres Sekarang kita mau pasang ring Sekarang kita mau pasang ringnya Nah ringnya itu ada lima ya teman-teman Ring tipisnya tuh dua Ring cacing satu Ring tebal dua Oke Untuk pemasangan pertama Kita pasang ring Cacingnya dulu ya Kita pasang ring cacingnya dulu Ini dia yang namanya ring cacing Nah Kalau pemasangan ring cacing ini Bebas ya Kita mau taruh dimana Inti dari Pemasangan ring sebenarnya itu adalah di Ring-ring setelah ring cacing ini Kalau ini kita Merem aja tuh Terserah posisinya dimana Gak apa-apa Sekarang kita ke ring yang tipis Ring yang tipis Kita taruh di atas Ya di atas Seperti ini Sambungannya ya maksudnya Taruh di sini Set Nah di atas ya Ini di atas Terus Yang sebelahnya itu di Bawah Di bawah Seperti ini ya Di bawah seperti ini Lalu di sini ada dua nih Ada yang tebal Sebenarnya tebalnya sih Hampir sama Namun diameternya tuh Beda ya Jadi kalau yang agak kecil tuh Bagian yang paling depan Terus yang ini tuh Nomor dua dari depan Oke Ada tulisan T Itu Madep ke depan Nah kita taruhnya itu di Sejajar sama pen ya Sejajar sama pen Seperti ini Nah Sejajar sama pen Terus yang ini Sama sejajar sama pen Tapi Bersilangan gitu ya Jadi Intinya tuh Satu di sini Satu di sini Satu di sini Satu di sini Gitu loh ya Jadi intinya seperti ini Kalau pemasangannya Udah seperti ini Saya jamin Pasti bakalan aman ya Pasti bakalan aman Pasti bakalan aman Ini saya lepas aja deh Sarung tangannya tuh Ada Kayak Apa namanya tuh Bulu-bulunya tuh Takutnya Jadi peseher Tuh Nggak usah pakai-pakai Sarung tangan anak Jadi intinya tuh Seperti itu ya teman-teman Jadi Atas Bawah Kiri Kanan Gitu loh Kalau dia seperti ini Saya jamin Pokoknya saya jamin Ntar Saya cantumin WA saya Kalau sampai ada teman-teman Teman-teman yang ngerakit Dengan cara Seperti ini Terus ngebul ya Saya berani ganti itu Motornya tuh Pokoknya kalau udah Quarterannya bagus Nggak ada cacat Terus pemasangan ring itu Seperti ini Dan ternyata ngebul Hubungin saya di WA Nanti saya cantumin WA saya Intinya tuh Saya menggunakan cara Seperti Memang ada Waktu itu Saya pernah ikut Ikut Dari NPP ya Dari NPP tuh Jadi dia tuh Nyilangnya tuh Deket-deket gitu loh Kalau misalkan Dia deket-deket Namanya ini kan Muter ya Jadi itu kan Cara kerjanya kan Seperti ini ya Takutnya Kalau misalkan Geser sedikit aja Dia bisa kumpul Kalau misalkan Terjadi teman-teman Kalau misalkan Terjadi Seperti ini ya Nah Cuakannya seperti ini Kelihatan Nih Kalau cuakannya Seperti ini Ini Scooping saya Kalau nggak ngebul Motornya Jadi intinya itu Ujungnya ini Sambungannya ini Jangan sampai Pas gitu Jangan sampai Apa namanya itu Tumpuk Gitu ya Jangan sampai Tumpuk Jadi harus kita Bikin jik-jik Gitu loh Nah Mana itu tadi Intinya itu Seperti itu teman-teman Nggak harus Misalkan Yang tipisnya itu Di bagian pen Terus yang itu Nggak harus Intinya itu Ngilang aja Kalau dia udah Ngilang aman Pokoknya Nggak bakalan ada masalah Insya Allah ya Nggak bakalan ada masalah Nah Ini udah seperti ini Ya kan Ini udah seperti ini Terus kita Kasih pelumas Teman-teman Kita kasih pelumas Bekas-bekas oli ya Kita kasih pelumas Kenapa kita Kasih pelumas Karena Untuk proses oli Naik ke sini Itu kan butuh Waktu kan Oli yang di dalam Sini kan Mau naik ke Bagian seri kan Butuh waktu Kalau misalkan Nggak kita kasih pelumas Dalam Dia nunggu Waktu oli Naik ke atas Ini bisa baret Jadi ini Kita harus kasih pelumas Terus dulu Sini Tipis-tipis aja Nih Nih Ada orang yang Pengen simpelnya aja Kosong Iya Pengen simpelnya aja Nggak pakai-pakai pelumas Itu berbahaya Memang sih Sebenarnya tuh Nggak langsung Yang bikin macet Nggak Nggak langsung bikin macet Walaupun kita Nggak kasih oli Nggak langsung macet Sehernya Tapi Untuk jangka panjangnya Takutnya itu Karena udah baret sedikit Lama-kelamaan Lama-kelamaan Jadi gede Oke Langsung saja Ini dia yang saya bilang tadi Posisinya di atas Seperti ini Posisinya di atas Seperti ini Terus ada titik Titik kita di bagian bawah Titik kita di bagian bawah Seperti ini Seperti ini Kita taruh seperti ini Set Ya kan Baru kita seken Gunakan obeng min Kita tekan Menggunakan obeng min Ya kan Pastikan dulu Bener-bener masuk Baru ditekan ya Jangan sampai Ada pemaksaan disini Karena ring ini tipis ya Teman-teman Kalau misalnya sampai Dipaksa Kadang-kadang bisa bengkok Hasilnya agak sempurna Nah Tuh Kalau sudah seperti ini Ini sudah terpasang Normal ini teman-teman Ini sudah terpasang Normal ya kan Hasilnya seperti ini Titik di bawah Terus kita pasang Disini Seperti ini Jelas nih Jelas nih Jangan lupa Bosnya ya Bosnya jangan sampai Lupa Kita pasang pennya Kasih pelumas Lagi sedikit Kita masukkan Pelan-pelan Disini Kalau tidak Jelas nih Jelas ya Jelas gak Saya masukin pennya Oke Sudah masuk Baru kita Kancing pennya Untung Ngancing pennya Itu sendiri Untung Ngancing pennya Itu sendiri Kita kasih lap Disini ya teman-teman Kita kasih lap Supaya Nganvisipasi Kalau misalkan Sepinya Ini lepas Gak masuk Kedalam mesin Kalau masuk Kedalam mesin Repot Sekali ya Kita pasang Kancingnya Sepinya Seperti ini Sudah terpasang Sudah terpasang ya Sudah terpasang Kita dorong pelan-pelan Pelan-pelan Untuk Paking ini Gak usah kita lem Gak usah kita lem Gak perlu di lem Malah di lem Ngerinya itu Nanti masuk lubang oli Bahaya Semua ini Kalau motor-motor tua Itu Ya Boleh dilihat Kesini Boleh disini Ini Sudah terpasang Ya kan Sudah terpasang Ini yang saya bilang Tadi titik Di bagian bawah Terus cowakan Ini Di bagian atas Lidah tensionernya Kita pasang Untuk cara Masang lidah tensionernya Ini Supaya Ini yang bisa Pas sasaran Kita ikutin Jalur Rantai ketengnya Kita tempel Dari sini Biarin Kita tekan Sampai Benar-benar Pas posisinya Nanti dia Ngepas sendiri Nah Karena Kalau misalkan Dia itu Posisinya itu Keluar dari Jepitan Itu berbahaya Harus dia masuk Yang lidah tensionernya Masuk kayak begini Ini udah masuk Tuh Sudah Lalu nanti Kita pasang headnya Oke Ini udah terpasang Ya Udah terpasang Ini juga Saya tidak menggunakan Lem ya teman-teman Saya tidak menggunakan Lem Ini udah saya ranti Tadi udah saya sekir Ya kan Udah saya sekir Terus Udah diganti sealnya Sekarang kita pasang ya Bismillahirrahmanirrahim Kita tutup Jangan lupa Pasang platnya Plat juga seperti ini Ini udah terpasang Kita mau kenceng-kencengin Langsung Setelah selesai Kita langsung naikin ke motornya Nanti setelah naik Baru kita lanjut lagi Videonya ya Oke Oke Ini udah saya naikin motornya Mesinnya udah saya trap Sekarang kita dengar suaranya Dan Lihat bedanya ya Perhatikan disini Suaranya halus ya Halus ya Halus banget Inti permasalahannya itu Tadi di Seharnya oblak Oke Saya rasa sampai sini dulu Videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Comment like Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daher